Madura United dulu gudang pemain tua, kini surganya pemain belia, dua underkid cetak gol di Liga 1. Madura United menjadi tim yang memberikan panggung bagi dua underkid untuk mencetak gol debut di Liga 1 2023-2024. Madura United mengubah dirinya dari gudang pemain bangkotan menjadi surga bagi pemain belia di Liga 1 musim ini. Klub berjuluk Laskar Saper Kerap baru saja menuai kekalahan dari Bayangkara FC pada pekan ke-27, Jumat 1 Maret 2024 malam. Skor 3-2 yang didapat dari laga tersebut tetap memperlihatkan sisi positif bagi klub kesayangan warga Madura. Dua gol tim merah putih horizontal dilesakan dua pemain muda, Rizky Afrisal dan Yuda Edithia. Munculnya dua underkid tersebut menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia, terutama mengingat reputasi klubnya. Madura United sebelumnya dikenal sebagai klub yang hobi mengumpulkan pemain gaek. Pada awal musim ini, masih ada nama Beto Goncalves 43 tahun dan Wawan Hendrawan 40 tahun yang masih menghiasi tim. Dalam skuad sekarang, masih ada pula nama seperti Selamat Nur Cahyono 40 tahun yang kerap duduk di bangku cadangan. Pelatih Mauricio Souza kemudian mulai mempercayai darah muda untuk menjadi starter maupun super sub. Hasilnya, dua pekan terakhir memperlihatkan Madura sebagai tim yang bisa menempa pemain muda menjadi pemain level Liga 1. Nama pertama adalah Rizky Afrisal, yaitu, winger jebolan timnas U17 Indonesia yang tampil di Piala Dunia U17 2023. Pekan lalu saat melawan Persija, Afrisal menjadi lulusan Piala Dunia U17 2023 yang mencetak gol pertama di Liga 1. Malam tadi di Stadion PT IKA, pendribel ulung itu mencetak gol kedua dengan bola rebound yang ia ciptakan sendiri ke gawang Awanseto. Sebelum gol Afrisal tersebut, Madura sudah mencetak gol pertama lewat striker murni berusia 19 tahun, Yuda Edithia. Edithia terhitung lebih berpengalaman dibanding Afrisal, dengan jumlah 11 penampilan sebelum laga kontra Bayangkara FC. Laga di tengah hujan lewat kontra Bayangkara FC menjadi momen perdana Edithia mencetak gol di Liga 1. Ia memenangi bola pertama dari Anderson Sals dan lebih cepat dari back gaek tersebut untuk menghajar bola. Melihat beberapa peluang yang ia dapat setelah gol itu, Sin Taeyong pantas memasukkannya dalam daftar calon striker timnas U23. Patut dinanti bagaimana perkembangan Afrisal dan Edithia pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!